Gerhana bulan parsial akan menyambangi Indonesia pada Rabu 17 Juli 2019 dini hari. Total durasi gerhana bulan sebagian ini akan berlangsung selama 5 jam 33 menit. Namun, fase gerhana utama ketiga bulan gelap sebagian karena memasuki bayangan umbra bumi akan berlangsung 2 jam 57 menit. Gerhana umbra berhasil jelak terbenamnya bulan di ufuk barat, sementara bulan benar-benar keluar fase panur umbra dan terbebas sepenuhnya dari bayangan bumi ketika bulan telah tenggelam di ufuk barat sehingga tidak bisa diamati secara langsung. Gerhana bulan terjadi ketika sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup bayangan bumi. Hal ini terjadi ketika matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis lurus. Gerhana terjadi karena bulan beroposisi dengan matahari. Ketika memasuki bayangan bumi, bulan kehilangan cahaya pantulan dari matahari dan menyebabkan sebagian permukaan tampak gelap. Saat terjadi gerhana bulan, kera bulan terlihat berwarna gelap, merah, tembaga, jingga, atau coklat. Hal ini terjadi akibat pembelokan sinar matahari oleh atmosfer bumi. Warna yang nampak pada bulan itu tergantung dari spektrum warna yang dibelokkan tersebut. Gerhana sebagian pada 16 Mei 2003 sempat menampilkan bulan berwarna keumuan. Gerhana pada 7 November 2003 menampilkan bulan dengan warna tembaga. Sementara pada 3 Maret 2007 menampilkan bulan itu berwarna merah darah. Sementara pada Juni 2011 sebagian bulan berwarna gelap. Berbeda dengan gerhana matahari. Gerhana bulan ini dilihat dengan mata telanjang karena tidak berbahaya untuk mata. Bagi warga yang penasaran untuk mengamati peristiwa ini dari dekat, Planetarium Jakarta membuka pengamatan umum gratis. Peneropongan akan dilakukan menggunakan teropong utama planetarium dan dilakukan sejak Selasa 16 Juli 2019 pukul 21 hingga Rabu 17 Juli 2019 pukul 6. Sebelum gerhana bulan sebagian berlangsung, planetarium akan mengadakan peneropongan planet Jupiter dan Saturnus. Namun, planetarium mengingatkan bahwa kegiatan peneropongan ini akan dibatalkan jika kondisi cuaca menunum atau wujud. Untuk itu, ada baiknya mengecek perkiraan cuaca terlebih dahulu sebelum menyambangi lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!